Intro Adanya penolakan dari sejumlah serikat buruh dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Komisi 9 DPR RI menilai hal tersebut wajar dalam kehidupan berdemokrasi. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melquiades Lakalena mengatakan, dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, jika ada pihak yang keberatan, tidak menjadi masalah. Adanya sejumlah serikat buruh yang menolak Undang-Undang tersebut dan melakukan aksi unjuk rasa, menurut Emmanuel, boleh-boleh saja. Emmanuel menyarankan pihak yang keberatan tersebut untuk melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Ada serikat buruh yang menerima, baik ikut dalam proses maupun hasil yang sudah disepakati dibalik bisa diterima. Dan ada juga serikat buruh yang tidak juga menerima, sebagian kemudian mengikuti juga di proses maupun tidak bisa menerima seluruh hasil ini. Yaitu dalam iklim demokrasi biasa, dan tentu ini sudah tingkat akomodasi yang paling maksimal, optimal dari teman-teman balek. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyayangkan adanya penolakan sejumlah serikat buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan. Nihayatul mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan tidak menolak Undang-Undang Cipta Kerja secara keseluruhan. Ini adalah hanya satu beberapa bab saja yang terkait dengan Komisi IX. Ada kok yang pasal-pasal yang terkait Komisi yang lain. Jadi maksud saya, jangan menolak keseluruhan. Kalau ada yang perlu diperbaiki, ayo kita perbaiki bersama. Kalau menolak seluruhnya, berarti menolak seluruh pasal-pasal yang sebenarnya itu juga bisa jadi mensupport investasi, mensupport ekonomi kita. Oki Zulindra dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan.